Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati semua Tuan-tuan dan ponpas Pada dalam video kali ini saya ingin bertanya Berapakah hari ini kita akan cerita tentang Gaji seorang YB Tidak kira dari kerajaan, dari pembangkang Ataupun siapa saja Yang penting bergelar seorang YB Ataupun adun Ahli Dewan Undangan Negeri Nah, saudara-saudara Saya melihat satu artikel dari harapan daily.com Dan ini Satu gambar yang dikongsi di sini Slip gaji ya, rasanya slip gaji Dan juga satu petikan berita yang bertajuk Exco adun Kelantan Naik gaji sehingga RM 5.000 Satu sumber artikel dari harapan daily Kaya jadi YB pass di Kelantan Gaji CCRM 27.922 sebulan Wow, itu adalah satu jumlah yang amat banyak Dalam artikel ini Setiap bulan Adun dan barisan Exco kerajaan Diberi Sejumlah gaji dan elaun Untuk mereka menjalankan tugas Sebagai wakil rakyat Gaji yang diberikan Perlu seiring dengan Tanggung jawab Sebagai wakil rakyat Namun Berapa sebenarnya gaji Seorang YB yang berkhidmat di Kelantan Nah, Tuan-Tuan dan Puan Sebelum saya meneruskan Pembacaan artikel ini Adakah gaji Seorang adun Sebanyak RM 27.922 ini Adalah gaji yang standard Untuk kesemua Yang bergelar Ahli Dewan Undangan Negeri Dalam artikel ini lagi Persoalan Ini timbul karena Kelantan sehingga kini Masih lagi antara Negeri termiskin Di Semenanjung Biarpun kerajaan Persekutuan Memberi peruntukan Cukup besar Untuk negeri itu Menurut pendedahan Dibuat Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Ishamuddin Garzali Gaji Wakil rakyat di Kelantan Adalah sebanyak RM 27.922 Sebulan Setakat tahun 2020 Peruntukan itu Termasuklah gaji Sebagai adun Dan beberapa Elan khas Kaya Jadi YBPAS Di Kelantan Gaji RM 27.922 Sebulan Selepas ini Rakyat jangan percaya Jika YBPAS Kata tak ada PT Duit mereka banyak Sebenarnya Menurut artikel ini lagi Dalam artikel ini Menyebut Mereka tipu Mereka fahami Masalah rakyat Waktu tempoh lockdown COVID-19 Tahun 2020 Elok-elok Mereka naikkan Gaji Tok wakil mereka RM 3.000 Hingga RM 5.000 Seorang Kata Ishamuddin Atau Syam Gaz Berikut adalah Gaji dan Elan seorang YB Di Kelantan Setakat tahun 2020 Yang pertama Gaji RM 10.222 Elan RM 2.500 Elan Adun RM 8.000 Elan Khas RM 3.000 Elan Tetap Perjalanan RM 800 Elan Kaki Tangan Pejabat RM 1.100 Elan Sewa Pejabat RM 600 Elan Tetap Pemandu RM 1.100 Elan Telefon RM 300 Dan Kesepuluh Elan RM 300 Dan Keseluruhannya Berjumlah RM 27.922 Bagi Elan Perjalanan Sebanyak RM 800 Ia Berubah Mengikut Trip Perjalanan Perkongsian Sam Gaz itu Menimbulkan Banyak Reaksi Pengguna Media Sosial Yang Menganggap Gaji Diterima Adun Pas Tidak Setimpal Dengan Kerja Yang Mereka Lakukan Untuk Rakyat Negeri Itu Pada 2020 Adun Dan Barisan Expo Kerajaan Kelantan Diumum Akan Menikmati Kenaikan Gaji Gaji Poko Antara 3000 Hingga 5000 Hingga Alasan Gaji Wakil Rakyat Kelantan Dinaikkan RM 5000 Adalah Untuk Merapatkan Perbezaan Gaji Dengan Wakil Rakyat Negeri Lain Alasan Tersebut Dikritik Banyak Pihak Kerana Menaikkan Gaji Wakil Rakyat Dalam Keadaan Negeri Itu Masih Mundur Adalah Tidak Wajar Menurut Artikel Ini Saudara Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Halo Semua Selamat Datang Ke Channel Vels Lifestyle Saudara Saudara Tuan Tuan Dan Puan Kejutan Buruk Untuk Perikatan Nasional Saya Boleh Katakan Ini Adalah Kejutan Buruk Dimana Pendedahan Terbaru Ataupun Pendedahan Terkini Dari Malaysia Kini Artikel Dari Malaysia Kini Cerama Perikatan Nasional Di Velda Cemomoi Kurang Sambutan Nah Adakah Disini Penolakan Rakyat Kepada PN Sudah Bermula Adakah Disini PN Juga Dimalukan Nah Dalam Artikel Ini Dari Malaysia Kini Pada 25 September PN Dilihat Gagal Menembusi Velda Cemomoi Dekat Bentong Apabila Cerama Mereka Malam Tadi Kurang Mendapat Sambutan Keluarga Peneroka Ataupun Pengundi Di Kawasan Itu Berdasarkan Pemerhatian Banyak Kerusi Yang Disediakan Penganjur Untuk Cerama Itu Kosong Cerama Kempen Pilihan Raya Kecil Dun Pelangai Itu Diadakan Dengan Berhadapan Dengan Tapak Pasar Malam Velda Cemomoi Cerama Itu Turut Dihadiri Timbalan Presiden Pas Tuan Ibrahim Tuan Man Selaku Pimpinan Utama Perikatan Nasional Adakah Disini Sudah Jelas Menggambarkan Bahawa PN Akan Ditolak Pada Pilihan Raya Kecil Dun Pelangai Dalam Artikel Ini Selain Tuan Ibrahim Adun Besera Adan Surah Rabu Adun Pancing Muhammad Parmezi Yahya Dan Ahli Parlimen Pemerlo Salam Muhammad Nor Antara Panel Pada Cerama Itu Saudara Saudara Saya Juga Ingin Berkongsi Dengan Anda Satu Lagi Artikel Yang Menyebut Tentang Cerama Di Felda Cumomoy Dimana Satu Artikel Dari My KMU Dot Net Juga Menyebut Cerama Tuan Ibrahim Di Felda Cumomoy Tidak Dapat Sambutan Cerama Tuan Ibrahim Tidak Dapat Sambutan PN Perikatan Nasional Dilihat Gagal Menembusi Felda Cumomoy Dekat Bentong Apabila Cerama Mereka Kurang Sambutan Warga Penuroka Ataupun Pengundi Di Kawasan Itu Berdasarkan Pemerhatian Banyak Kerusi Yang Disediakan Penganjur Cerama Itu Kosong Nah Kita Berbalik Kepada Artikel Dari Malaysia Kini Sebentar Tadi Cerama Yang Dianjur PN Berakhir Kira-kira Jam 11.30 Malam Seperti Biasa Pemimpin PAS Menggunakan Isu Kerjasama UMNO Dengan PH Yang Ditunjangi DAP Sebagai Isu Untuk Menyerang Barisan Nasional Felda Cumomoy Merupakan Kawasan Kelahiran Calon Barisan Nasional Amizar Abu Adam Dib Dib Fahamkan Felda Cumomoy Merupakan Salah Satu Kubu Kuat BN Dalam Kawasan Berkenaan Adakah Disini Sekali Lagi Harapan Perikatan Nasional Harapan Muhyiddin Yassin Harapan Tan Sri Abdul Hadi Awang Ataupun Mungkin Harapan Mahadir Supaya Pilihan Raya Kecil Di Pelangai Ini Akan BN Ada harapan Untuk Menang Tetapi Akhirnya Digagalkan Dengan Petanda Awal Ini Adakah Dengan Ini PHBN Sekali Lagi Akan Melebarkan Kemenangan Kemenangan Tambahan Kemenangan Kerusi Tambahan Lagi Selain PRN 6 Negeri Baru Baru Ini Dan Dua Pilihan Raya Baru Baru Ini Artikel Ini Dari Malaysia Kini Serama PN Dib Felda Cemomoy Kurang Sambutan Dan Artikel Dari My KMU .net Juga Menyebut Nama Tuan Ibrahim Cerama Tuan Ibrahim Di Felda Cemomoy Tidak Dapat Sambutan Apa Comment Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe Lupa Tuan Altyazı